Pertandingan tinju antara Aska Korbusar dan Vicky Prastio berlangsung sengit tadi malam. Keduanya sangat bersemangat untuk menjatuhkan faktor satu sama lain. Namun banyak warganet yang malah salah fokus terhadap punggung dari Vicky Prastio. Pertandingan tinju yang hanya berlangsung dalam dua roda tersebut pada Kamis 31 Maret 2022 akhirnya dimenangkan oleh Aska Korbusar. Namun sepanjang pertandingan ada satu pemandangan yang cukup menarik perhatian penonton. Tampak ada bekas kerikan di bagian punggung Vicky Prastio. Terdapat enam bekas kerikan yang menghiasi punggung Vicky. Bekas kerikan tersebut menjadi pemandangan unik tersendiri yang tidak akan pernah dilihat dari pertandingan tinju manapun. Namun hal itu pun tidak menyerutkan semangat Vicky Prastio untuk terus bertanding melawan anak dari mantan istrinya itu. Sejak bel berdenting sebagai tanda awal permainan dimulai, Aska Korbusar lebih unggul daripada Vicky Prastio. Aska terlihat terus menyerang Vicky dengan beragam jenis pukulan ke arah wajahnya. Sementara Vicky terus mundur menunggu waktu yang tepat untuk melayangkan serangan balik. Namun gerakan tersebut malah membuat Vicky Prastio terpojok di sudut ring bahkan sempat terjatuh karena terpleset. Pada pertarungan di ronde kedua pun Vicky kembali terjatuh karena serangan dari Aska Korbusar. Kemudian saat Vicky kembali bangkit, Aska kembali memberikan serangannya yang membuat Vicky kembali jatuh tersungkur. Vicky yang kembali mengumpulkan tenaganya akhirnya kembali bangkit saat menjelang hitungan ke-8. Malahan Vicky Prastio masih terus melawan dengan pukulan balasan pada akhir ronde. Sayangnya ketika ronde ketiga Vicky Prastio mengalami cedera lutut sehingga meminta tambahan waktu. Namun dokter menyatakan Vicky Prastio teknikal knock off atau TKO hingga tak dapat melanjutkan pertandingan. Oke tribuners, nantikan selebriti on sale lainnya hanya di Youtube Tribun Style Official. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!